Nah untuk camilan saya yang kedua, ini kayaknya banyak juga di toko kue atau di hotel-hotel yang kelasnya lumayan tinggi juga, bintang 5 dan sebagainya, masih tetap ada yang namanya fruit cake. Saya akan membuat ingles fruit cake, nah kalau yang satu ini saya akan gunakan cherry, untuk ingles fruit cake saya memerlukan di dalam resep ini adalah 150 gram butter ataupun margarin boleh saja, 150, saya langsung masukkan ke dalam bowl mixer. Ini saya akan menggunakan banyak resin atau kismis, seperti ini, dan ternyata menurut banyak sumber bahwa kismis ini di Indonesia ada dua jenisnya yang datang ke Indonesia, yaitu ada yang golden yang warnanya kuning terang atau sedikit kehijauan, Kemudian yang seperti ini adalah yang hitam, dia akan berubah warnanya atau coloringnya menjadi karamelisasi dan berbentuk, berubah menjadi warnanya lebih hitam. Jadi yang paling banyak sih sebenarnya di Indonesia yang ini, yang pakai penginaran alami atau matahari. Saya akan gunakan sedikit banyak, ini saya pakai 200 gram loh untuk fruit cake saya, karena saya ingin rasa English fruit cake ini terasa banget, Jadi gulanya itu atau manisnya banyak lebih ke dari manis dari buah-buahan ini, seperti cherry tadi dan resin. Saya akan pakai 200 gram, 200 gram, kemudian untuk cherrynya saya akan gunakan 50 gram saja, cherry. Nah untuk cherry sendiri saya tidak akan mencincang, tapi mengiris dua bagian saja, jadi 50 gram. Saya menggunakan gula juga, yaitu gula halus 150 gram. Ini akan saya masukkan ke sini, saya memerlukan nanti terigu dan tiga buah atau tiga butir telur, tiga butir, telur yang saya pilih yang kecil saja, jangan yang besar. Terigu sebanyak 200 gram. Kemudian saya tambahkan dengan baking powder, 1 sendok teh. Aduk di sini. Nah ini terlihat mentegas dan gula sudah menyatu, diaduk perlahan bertahap, ditambahkan vanila, setengah sendok teh cukup, setengah haji deh. Adonan ini sebenarnya langsung dicampur dengan terigu, sebenarnya tidak masalah. Nanti saya akan dicampur sebelum masuk telur terakhir. Kita masukkan sedikit terigu untuk memancing. Dan baking powdernya tadi yang sudah diaduk, masukkan telur terakhir. Seperti ini, kita pinggikan lagi speednya, terus sampai dia rata dan halus. Dan sisakan sedikit tepung terigu, kira-kira 2 sendok makan. Nanti akan saya campur dengan kismis yang saya gunakan nanti. Supaya biasanya kadang-kadang kalau kismis ini, ini kan mengandung gula juga ya, gula buahnya. Nah, dia suka menempel satu dengan yang lainnya, kalau kita gunakan terigu dia akan terpisah. Saya akan lanjutkan dengan tangan. Aduk perlahan. Yang tadi ada di pinggirnya, kemudian kita masukkan resinnya yang sudah dibedakin tadi. Yang sudah saya kasih tepuk. Kemudian saya siapkan dulu potongan cerinya. 50 gram. Saya belah menjadi 2 bagian. Kembali saya tuang lagi di sini, masukkan resin, aduk. Jangan lupa selalu memoleskan shortening atau mentega di sini, di dindingnya, alasnya. Dan jangan lupa untuk meletakkan kertas roti seukuran dengan dasar bawahnya, luas bawahnya. Potong, kemudian taruh di sini. Kita lapis dengan shortening atau kita oles dengan shortening atau mentega. Untuk pengembangannya, dia tidak akan terlalu mengembang tinggi. Jadi, segini cukup, nanti ada di atas. Akan padat, karena di dalamnya ini adalah buah-buahan semua. Dan saya memerlukan pemanggangan lebih kurang 35 menit atau sampai kurang lebih 40 menit. Dan apinya jangan terlalu besar, karena kalau api besar akan cepat mudah bosong. Karena India adalah jenis kue yang padat. Jadi, memerlukan api 165 sampai 170 derajat Celcius. Saya akan panggang. Nah, kue saya sudah matang. Saya akan keluarkan dan saya akan sajikan di piring saji. Wow, aromanya luar biasa. Hmm, yummy. Enak banget ya. Hmm, aromanya luar biasa. Ini. 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 Nah, lihat pemirsa. Teksturnya dari resin atau kismisnya itu dia ke semua permukaan. Jadi, tidak mengendap di bawah. Di atas pun dia ada kismisnya. Di tengah ada kismis, di bawah ada kismis. Bukan saya tulis ini. Lihat yang berikutnya. Potongan yang kedua terlihat sekali irisan dari buah ceri merahnya. Hmm, yummy. Wow. Rasa yummy. Sedikit akan saya tabur dengan gula halus untuk penyajiannya. Ya, karena kue ini jangan terlalu banyak, seperti yang tadi saya katakan, jangan terlalu banyak hiasan. Cukup dengan taburan gula halus saja. Hmm, yummy. Ini, ini dia camilan saya yang kedua, yaitu English Fruit Cake. Hmm. Sampai jumpa di video selanjutnya.